Gubernur Papua, Lukas NMB telah membentuk tim hukum dan pengacara untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang menceratnya. Kuasa hukum Lukas, Roy Ronning mengatakan pihaknya telah membentuk tim pengacara yang berjumlah 40 orang. Nantinya 40 pengacara itu akan memberikan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap Lukas NMB. Roy menjelaskan tim pengacara yang berjumlah 40 orang itu telah dibentuk secara nasional di Jakarta. Dikutip dari tribunpapua.com, dibentuknya tim pengacara dengan jumlah besar itu bukanlah tanpa alasan. Menurut Roy, penetapan Lukas sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK dianggap tidak wajar. Lebih lanjut, Roy Ronning menuturkan tim hukum dan pengacara Lukas NMB akan dipimpin oleh Petrus Balapationa. Ia mengungkapkan Petrus Balapationa juga telah bertemu dengan Lukas NMB untuk melihat cara langsung kondisi kesehatannya. Adapun, kondisi Lukas saat ini belum membaik dan masih kesulitan berbicara. Meski begitu, Petrus Balapationa menuturkan Lukas NMB bersedia menjalani pemeriksaan KPK di Jawapura ketika sudah pulih. Seperti diketahui, Lukas NMB telah menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. KPK telah dua kali memanggil Lukas untuk diperiksa, namun mangkir karena alasan kesehatan. Terbaru, KPK juga memanggil istri dan anak Lukas NMB untuk dimintai keterangan sebagai saksi, namun keduanya menolak untuk diperiksa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!